Nah, ini udah kerekod kan ya? Oke. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Satu ketemu satu, jadi dua loh. Ya, bener. Udah, Bu. Ya, betul. Susah sih ya nyoret-nyoretnya pakai mouse. Jadi angkanya mirip-mirip. Oke. Ya, sudah. Sudah mengerti lah ya kalian. Udah ya, cerit-ceritnya. Nah, karena sudah bisa menentukan orde sungai. Oke, kita next. Nah, daerah lewat sungai adalah area tanah yang melisahkan air yang mengalir menuju sungai, lembah, atau laut yang berbeda. Nah, jadi dipisahkan oleh titik-titik putus-putus kuning ini. Biasanya dia elevasinya berada di elevasi tertinggi. Jadi, di mana di situ merupakan puncak. Jadi, air bisa mengalir ke sebelah kanan, ke das yang ini, atau ke sebelah kiri ke das yang selain ini. Nah, bermuara-nya di satu lembah atau laut yang sama. Jadi, kalau dia bermuara di tempat yang berbeda, dia berarti das yang berbeda. Nah, bagaimana das pekerja? Jadi, dua atau lebih daerah tangkapan membentuk subdas. Kelompok subdas membentuk das. Jadi, sudah saya sampaikan di awal. Jadi, kalau dilihat dari percabangannya, itu bisa kelompokan menjadi di satu subdas. Terus, yang sebelah sini, satu subdas. Satu subdas. Terus, dia bermuara di satu sungai besar yang sama. Nah, ini yang mungkin baru buat kalian, corak daerah-daerah sungai ini. Ini masih ada corak-corakan yang belum dihapus kayak ini. Jadi, ada beberapa corak. Berapa ya? Satu, dua, tiga. Delapan, kalau nggak salah. Yang pertama, dendritik. Ini mungkin agak sering terlihat ya kalau dendritik ini. Terdapat pada daerah berbatu, biasanya. Di mana resisten terhadap erosi seragam. Jadi, maksudnya dia tidak gampang tererosi tanahnya. Dan kemiringan medannya sedang. Biasanya terdapat di daerah-daerah dataran pada umumnya. Yang kemiringan medannya biasa-biasa saja. Terus, yang B ini paralel. Jadi, kalau kalian bandingkan dengan dendritik, dia cenderung lebih panjang-panjang. Kalau gini tuh, kelihatan kalau daerah ini punya kemiringan medan yang curam. Kenapa? Karena sungai itu cenderung mengalir lurus. Kalau dia kecepatannya tinggi. Nah, kalau medannya curam, otomatis kemiringannya juga besar. Terus, alirannya menjadi cepat. Sehingga dia tidak berkelok-kelok. Sehingga cenderung lebih lurus daripada yang kemiringan medannya lebih kecil. Seperti itu. Ini yang paralel. Untuk ini, yang C namanya trellis. Jadi, biasanya terdapat pada daerah lipatan batuan. Dengan batas kesionaria terbentuk sepanjang daerah batuan yang resisten dan lembah yang terdiri dari batuan yang erosi. Mungkin nggak terlalu jelas di sini lembahnya mana, terus harus gitu, batuannya yang mana. Tapi nanti mungkin ada gambar yang lebih jelas lagi. Pokoknya kalau di daerah yang berbatu, banyak lipatan, dia cenderung sungainya itu banyak pelokan juga. Tapi kecil-kecil. Jadi, kalau kalian lihat di sini kan ini sungai utamanya misalnya dia bercabang ke sini, terus dia kecil-kecil ke sini, kecil-kecil. Itu karena dia banyak lipatannya daerah. Ada lagi yang namanya rectangular. Jadi, sesuai dengan namanya, dia potongannya sudut siku-siku gitu. Jadi, cenderung kotak-kotak pelokannya. Terdapat pada daerah yang berpotongan pada sudut siku-siku. Terus, kalau radial, sesuai namanya juga, dia agak bundar gitu ya. Jadi, biasanya dia ada di sisi-sisi daerah perbukitan dan daerah kolkano. Di mana tidak ada efek perbedaan resistansi. Tidak ada satu batuan. Jadi, batunya itu satu tipe di situ. Tipe kolkano itu. Radial ini biasanya membentuk lingkaran, karena kalian tahu sendiri kalau gunung, gunung dilihat dari atas itu kan bentuknya kerucut ya. Kerucut itu kan dasarnya grup lingkaran. Karena itu dia cenderung bentuknya melingkar gini. Jadi, airnya itu mengalir dari yang tinggi ke rendah. Jadi, dari sini tinggi terus turun ke sana. Jadi, bisa dikatakan puncaknya itu di sini yang kosong. Puncak si kolkano-nya itu. Ada yang namanya anular. Ini juga melingkar, tapi dia bukan di daerah kolkano. Kolkano itu kan gunung berapi ya. Kalau ini daerah perbukitan biasa. Jadi, gunung yang cuma rumput doang itu bukit biasanya. Jadi, cadas-cadas di sini itu maksudnya batu ya. Batu yang resistan membentuk batas catchment. Batu yang lemah membentuk lembah. Jadi, dia ada bukit yang sebagai batas catchment. Itu berarti bukit yang tinggi. Terus, ada juga yang membentuk lembah. Jadi, cenderung airnya mengalir ke daerah yang lembah itu tadi. Multibasinal. Terdapat pada daerah di mana pola asli sistem drenase dihancurkan oleh aliran glacial. Ini tidak ada di Indonesia sih ya kalau multibasinal ini. Biasanya aliran tahar baru atau peleburan batu kapur. Jadi, seringnya di negara empat musim ini karena dia lebih sering disebabkan oleh perubahan musim dingin ke musim semi. Terus, contorted. Terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang kompleks di mana patahan atau batuan metamorf mengontrol pola drenase. Di sini pola drenase itu bukan drenase saluran buatan ya. Maksudnya, drenasenya si saluran sungai ini. Jadi, kalau yang contorted ini, dia biasanya daerahnya kondisinya kompleks. Jadi, enggak beraturan gitu. Sehingga bisa dilihat di pola sungai sendiri cenderung kacak-acakan. Oh iya, ini kalau zoomnya berhenti, seperti biasa kalian harus join pulang ya. Nah, ini supaya kalian visualisasinya lebih kebayang lagi. Jadi, kalau dendritik itu topografinya seperti ini. Jadi, biasa lah. Jadi, dari yang elevasinya tinggi mengalir ke yang lebih rendah. Nah, kalau rektanguler itu seperti ini. Jadi, dia cenderung kotak-kotak, patah-patah. Alirannya itu. Jadi, patahan-patahan, fractures. Jadi, dia mengakibatkan aliran sungai-nya juga patah-patah ini. Nah, kalau yang radial kayak gini. Jadi, kalau misalnya ada gunung. Tapi, radial ini bukan gunung vulcano tadi kan. Kayak bukit aja gitu. Kalau vulcano lain lagi. Ya, apa yang radial vulcano ya? Radial vulcano ya? Lupa-lupa ingat. Oh iya, benar. Radial yang vulcano. Kalau yang annuler yang bukan vulcano. Jadi, kalau ada gunung rapi, dia memiliki aliran air, aliran sungai itu pasti alirannya bentuk radial. Jadi, dari atas ini dia mengalir ke lembahnya. Kalau yang trealis tadi, ada yang ridge, ada valley. Jadi, ada bukit, ada lembah ya. Rage-nya cenderung yang lebih tinggi, elevasinya. Terus, dia mengalir ke daerah yang lebih rendah, ke lembahnya. Peli-nya ini. Seperti itu. Nah, di sini. Oke, waktunya masih sisa banyak. Di sini kalian bisa nggak nentuin? Ini tuh pola apa? Nomor 1 pola apa? Nomor 2 pola apa? Pilihannya ada di bawah. Oke. Oke. Siapa jawab nomor 2 B ini? Nomor 2 apa? Oke. Ya, kelihatan lah ya ini. Oke, udah benar. Jadi, yang pertama ini dendritik, kelihatan lah kalau misalnya paralel tuh nggak se-renggang ini, dia pasti lebih rapat. Yang nomor 2 ini rectangular, karena ya cenderung kotak-kotak sih ya, daripada lingkaran. Lebih mendekati rectangular. Lalu, ya oke, oke, udah-udah. Sampai lagi. Yang ini? Oke, emang yang nomor 3 nggak terlalu jelas sih ya, tapi kalau misalnya suruh dibandingin antara diendritik sama paralel, dia lebih mendekati paralel, karena di sampingnya sungai ini ada sungai juga, kalau kalian lihat. Yang nomor 4 jelas sekali, radial, karena ada gunung di sini, entah gunungnya masih berfungsi atau tidak. Yang jelas kalau misalnya dia bekas gunung, biasanya dia masih tetap radial di situ. Oke. Oke, jelas lah ya gimana cara membedakan corak-corak daerah aliran sungai ini. Siap. Nah, pengaruh corak daerah aliran sungai tadi juga berdampak kepada bentuk hidrografnya. Nah, di sini masih ingat hidrograf itu apa? Jadi, hidrograf itu grafik yang menggambarkan discharge versus waktu di sebuah aliran sungai. Tapi di sini pakai satuannya, dischargenya per kilometer persegi ya, jadi perluasan. Jadi, per satu kilometer persegi. Sehingga bisa kita ketahui, kalau misalnya bentuk dasnya itu cenderung panjang, kayak yang nomor 4 ini misalnya, waktu yang dibutuhkan itu juga lebih lama. Jadi, waktu di sini adalah waktu di mana air itu sampai, air hujan itu sampai dari bagian yang terjauh dari daerah aliran sungai itu ke muara. Jadi, kalau nomor 4 ini kan kalian kebayang ya, kalau air hujan di sini ngalir sampai ke muara sini kan pasti lebih lama dibanding misalnya nomor 1 nih. Satu kan bentuknya setengah lingkaran nih, misalnya kecil. Kalau air dari sini ke sini, pasti lebih cepat daripada air ngalir dari sini ke sini. Kayak gitu. Sehingga debit puncaknya itu juga tercapai lebih awal di area yang lebih kecil ini dibanding area yang lebih panjang ini. Karena itu tadi, karena waktu yang dibutuhkan juga yang ini untuk mengalir itu lebih lama dibanding yang relatif kecil. Kayak gitu. Kalau yang 5, 6 ini kan mirip-mirip. 5, 6, terus 7, juga di sini 2, 3. Semakin dia membesar, semakin debit puncaknya melandai. Membesar itu maksudnya besar jarak antara titik terjauh daerah aliran sungai itu ke titik muaranya. Kalau di sini muaranya itu yang tanda panah ini. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita bahas corak-corak sungai, di sini kita akan membahas tipe-tipe sungai berdasarkan alirannya. Jadi, nggak semua sungai itu punya aliran yang sama di setiap musim. Apalagi kalau di negara 4 musim ya. Itu lebih fluktuatif lagi debitnya. Tapi kalau di Indonesia, karena kita cuma punya musim hujan dan kemarau, jadi, yaudah yang bisa kita lihat sungai waktu musim hujan kayak gimana, waktu kemarau kayak gimana. Jadi, tipe sungainya ada tiga. Tipe sungai yang pertama adalah sungai perenial. Jadi, ini adalah sungai yang memiliki debit sepanjang tahun. Karena muka air tanahnya selalu lebih tinggi dari dasar sungai. Di sini, tipe sungai perenial ini biasanya adalah sungai-sungai yang dijadikan sumber mata air. Jadi, kan kalau sumber mata air itu pasti dibutuhkan setiap waktu ya. Jadi, nggak mungkin kita mengandalkan sungai itu cuma di musim hujan aja. Jadi, sungai perenial ini yang paling bisa dipakai untuk sumber mata air. Ada lagi yang namanya sungai epemeral. Jadi, ini contoh gambarnya. Yang sebelah kiri ini sungai epemeral, yang sebelah kanan ini intermittent. Sungai epemeral ini sungai yang hanya memiliki debit sepanjang hujan saja. Jadi, kalau misalnya dia nggak hujan, dia bisa kita lewatin kayak jalan biasa gitu. Padahal sebenarnya, waktu musim hujan, dia ada airnya. Dan sungainya cenderung dangkal ya. Karena muka air tanahnya juga selalu berada di bawah dasar sungai. Jadi, kalau nggak hujan, dia nggak punya air. Dia punya cadangan air, tapi itu di bawah banget. Di bawah tanah banget. Di bawah dasar sungainya banget. Jadi, kalau lihat di gambar ini, waktu musim kemarau nggak ada air. Awal-awal musim hujan, agak-agak basah dikit. Kayak becek-becek kenangan gitu. Terus, waktu musim hujan, baru ada aliran airnya kayak banjir gitu. Jadi, dia sungai. Ini namanya sungai epemeral. Yang satunya lagi, sungai intermittent. Jadi, sungai ini cuma punya debit saat muka air tanah lebih tinggi dari dasar sungai. Dia bisa lebih tinggi dari dasar sungai, muka air tanahnya. Sedangkan, kalau sungai epemeral ini nggak bisa. Dia muka air tanahnya nggak bisa lebih tinggi dari dasar sungai. Dan tidak berair bila muka air tanah lebih rendah dari dasar sungai. Jadi, contohnya di sini, waktu musim panas, dia muka air tanahnya yang bawah ini, waktu musim dingin atau musim hujan, muka airnya yang atas ini. Jadi, zona intermittent-nya di sini, di tengah-tengah ini. Dia nggak kering, tapi dia airnya nggak banyak juga. Cuman, dia nggak kering kayak sungai epemeral yang waktu musim kemarau bener-bener nggak ada air yang nggak. Dia masih bisa ada airnya. Karena dia masih, muka airnya masih kemungkinan menyimpan air yang lebih dari dasar sungainya. Seperti itu. Jadi, tipenya ada tiga ya. Ada perennial, ada epemeral, ada intermittent. Nah, ini waktunya tinggal satu menit lagi. Sampai kalian nanti join ulang. Di sini saya ada pop quiz. Tapi, pop quiz-nya nanti kita lakukan bersama-sama setelah ini. Karena dilakukannya di website lain. Terima kasih. Terima kasih.